Intro Belum lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang putra-putri menantu serta cucu dari Pak Jokowi beserta Ibu Riana. Kalau begitu kita langsung saja panggil Gibran Rekabumi, Selfie Ananda, Hayang Ayu, Robi Nasution, dan Seda Mira. Intro Selamat datang. Silahkan. Terima kasih. Kucu. Mas hati-hati sawan. Sama-sama. Terima kasih. Kita ada orang bersawan ini. Aduh. Sule tanya. Nggak usah dibaca. Etes, kenal nggak itu siapa? Itu siapa kenal nggak? Siapa? Pak Kipran. 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 siapa Hai udah udah sedih 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 yang ini dulu Mbah 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 siapa namanya ini siapa namanya siapa namanya baru dua tahun udah pinter sama Nenek ini siapa putih siapa putih anak lucu banget bikin gemes ya Eh etes om punya video nih punya video etes melihat nggak nih lucu banget mau lihat ya Oh ya makan aja di bawah ya kita lihat dulu ya kelucuannya dari cucunya Pak Presiden ini dia Mbah 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 Cukuri Mbah Mbah Cukuri nama saya maskur untuk pangkat kopda dinas eh di pas pampres di grup A pasukan pengamanan presiden di Dota Semain 2 perkenalkan nama saya Andri Sabar Sakuntoro pangkat saya prajurit kepala grup A Dota Semain 4 jadi pas pampres sih luar biasa ya apalagi ini tunjuk untuk ngawal cucunya presiden ya itu termasuk kebanggaan yang luar biasa gitu masa kalau di Solo otomatis kita ditunjuk untuk ngawal ke sekolah ya kalau di sekolah sih ya seperti anak-anak yang lain gitu ya ya aktif lari kesana kesini jadi momen-momen yang ekstra untuk kita jaga adalah saat kita bertemu masyarakat banyak apalagi kita lihat kan janet tes itu selucu dan banyak ibu-ibu itu yang gemes sama dia pengennya nyubit aja doa saya untuk etes semoga dia lebih pintar cerdas saat dia besar nanti bisa membanggakan Indonesia lucu dan gemes ya ini yang ngajarin siapa nih Mas Gibran atau mamahnya nih Mbak Selfie pinter banget nih umur 2 tahun enggak cedal sama sekali gitu di ajarin atau begitu mengalir begitu aja Mas Gibran enggak mau enggak juga anaknya udah sekolah jadi dia sudah bersosialisasi sudah terbiasa ketemu banyak orang orang-orang jadi ya nanti udah gede ngelawak mah Om ya apres om ini lucu apa menakutkan saya mulai-mulai berpikir nih hari ini lebih lucu dari saya oke sekarang untuk Mbak Kayang dan Mas Bobi ya saya dengan Mbak Kayang ini sempat dipertanyakan netizen karena jarang post foto Mas Bobi di media sosial nah waktu dulu katanya alasannya Mbak Kayang ini karena takut menyinggung kaum jomblo sebelum menikah mungkin ya berarti dirahasiakan waktu itu enggak juga sih sebenarnya apa saya sama Bobi kan kalau foto selfie gitu cuma buat koleksi pribadi aja jarang dibuat di posting-posting gitu oh enggak di open di posting begitu ya tapi bukan karena takut para jomblo tersinggung atau gimana enggak ya Mbak Gibran bagaimana cerita awal pertemuan Mas Gibran dengan Mbak Selfie sebelum Markobar ya biar istri saya aja cerita apa ya nanti dibawa ke rumah nggak apa-apa ya lucu sih Mbak Selfie mungkin bisa cerita pertemunya pertama kali sih waktu saya waktu itu jadi ikut ajang pemilihan Putra Putri Solo kebetulan Mas Gibran jadi salah satu juri disitu itu awal pertemunya pertama kali pertemunya jadi jurinya waktu itu Mas Gibran jadi juri awalnya jadi juri jadi pesertanya terus begitu melihat apa yang ada di pikiran Mas Gibran ya udah dimenangin aja tapi kan memang layak juga kan oh enggak tetap tetap sesuai kriteria untuk sebagai pemenang nomor satu nah timbulnya rasa itu setelah dia jadi pemenang ya bisa seperti itu bisa seperti itu ya nah Mas Selfie sendiri ditembak Mas Gibran waktu kapan setelah itu? setelah itu kita nggak ketemu lama baru tahun berikutnya ketemu lagi sih ada acara pariwisata di Singapura kebetulan Mas Gibran waktu itu masih sekolah di Singapura kan terus kita ketemu lagi ketemu lagi disitu jadilah mengalir sama bapak sama ibu gitu ya senang ya alhamdulillah ya ada anak yang lucu dan mengemas kar like nah kalau Mas Bobi nih saya pengen denger ini aku nanya kapan? Mas Bobi nih ada yang menanya nih Coba kamu nanya Cocosik Nuh kalau Mas Bobi dan Mbak Ayang Bahasa Jawa coba menaruh Mas Bobi kalinya Mbak Ayang Hai adus pun di ceritaan pun ah Hai percumaan 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 ya Bobi nggak ngerti bahasa Jawa itu kan Medan ya Medan ya itu dari Medan bahasa Jawa Bagaimana sih cerita pertemuannya dulu pertama kami bertemu Mas Bobi tuh begini kalau Mas Bobi Bagaimana cerita ke tempat Bersama Ayah kalau Mas Bobi pertemuannya sama Mbak Ayang itu dimana atau ceritanya bagaimana ceritanya seperti apa apakah pertemuannya di Kopi Joni gimana Mas ketemunya sih pas kuliah pas di kampus S2 di Bogor oh di Bogor pas ngambil S2 sama-sama waktu ngambil S2 sama-sama ketemunya di kampus di dalam kebetulan satu satu kelas satu angkatan satu kelas oh satu angkatan satu kelas masuk kelas lirik-lirikan atau gimana enggak pas pembagian kelompok kebetulan satu kelompok juga waktu itu satu kelompok juga satu kelompok udah mulai ada rasa disitu ayangnya ngecat-ngecat duluan yaudahlah enggak 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 ayangnya ngecat Mas Bobi enggak 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 apa waktu itu ya gue betul kan satu kelompok jadi jadi intens gitu lah ketemu jika komunikasi kerjain tugas kan banyak tugas di awal-awal kuliah jadi sering-sering sama-sama dari mata terim ke hati akhirnya membuahkan hasil ya luar biasa nah sekarang bayi ini untuk bapak ini anak-anak ini untuk bapak sama ibu ya anak-anak dari bapak dan ibu memiliki nama yang cukup unik kibran rakabumi rakabumi raka yang ayu dan namanya unik-unik sekali itu ada artinya apa-apa dari semua namanya ya ada semuanya jadi misalnya kibran kibran gigih dan berani ada juga tapi rahasia sebetulnya itu tidak sambung kaya sang pangarap diartikan Mbak Nunung bisa itu sang pangarap itu apa sang pangarap itu opo harus tahu orang Jawa itu apa penuh dengan pengharap pengharapan atau pengharap di depannya pemimpin Nah iya, di depan kan pemimpin kan. Dia pemimpin, dia harap itu. Makanya, di depannya jadi pemimpin. Iya, iya, iya. Jadi, ngerti orang? Bocok gak pusi, dong. Jadi semuanya ada artinya, tidak sebarang. Ini unik-unik semuanya ya. Nah, kalau untuk Kahyang dan Bobi ini. Putri kalian dikasih nama juga yang unik, ada artinya. Nah, ini ada namanya Sedah Mirah. Sedah atau Sedah? Sedah Mirah. Itu ada artinya? Biar Bapaknya yang jelasin. Ini soalnya jawa banget tuh, Sedah Mirah ini. Siapa yang menjelaskan? Mohon maaf, saya tidak menjelaskan. Bapaknya yang jelasin. Bapak, Mas Bobi. Sedah Mirah itu dulu, kalau gak salah, pernah ada putri di Solo. Solo. Namanya Sedah Mirah. Itu terkenal dengan apa ya, keayuannya, kecantikannya, jadi mudah-mudahan ketularan, jadi kita kasih nama Sedah Mirah. Keayuannya ya, dan juga kebaikannya ya, berarti semuanya ada filosofinya tertentu. Nah, Mas Gibran ini, Jan Etes, betul? Jan Etes. Jan Etes. Ya. Jan Etes, Srinarendra. Ini sangat menarik juga ini dari nama ini. Apa yang arti dari nama? Ini juga nama Jawa juga. Mungkin orang, beberapa orang, mungkin salah mengartikan, apa, Jan Etes itu seperti nama Bule ya. Sebenarnya itu nama yang sangat Jawa sekali. Kalau Jan Etes itu artinya sangat cekatan sekali. Etes itu cekatan. Kelihatan. Nah, ini masih untuk Mas Gibran ini. Ini Kaisang itu selalu tidak ada ya. Yang ada hanya Mas Gibran. Ini kita lihat dulu ya. Nah, ini. Gak ada nih. Bapak ada. Rahu juga ada. Itu gak ada. Aku tadi lihat di Instagram yang liburan jalan-jalan pagi juga gak ada. Gak ada. Mas Gibran, apa benar Kaisang itu saudaranya? Loh kok gak ada di foto? Takutnya kan minta dijawab dulu dong. Anak Ragel. Itu Ragel. Anak Ragel. Paling kecil. Paling kecil. Jadi gini Mas Sule, Kaisang itu kan masih kuliah. Masih kuliah. Oh, kuliah. Belum selesai. Tapi sudah punya kegiatan bisnis, yaitu jualan pisang goreng. Dia sudah memiliki outlet di 54 kota. Banyak sekali. Jadi, saking sibuknya, ketemu aja saya sulit sekali. Kemarin, di Bogor, setengah hari, meskipun jangan ada, ditinggal ke Makassar. Karena di sana pas ada bukaan juga. Jadi antara apa membagi antara kuliah dan bisnis memang masih. Belum keluarga, belum bisnis, belum kuliah. Keluarga belum. Belum keluarga, masih single. Oh, masih single. Mas Gibran, tapi gak ada masalah kan dengan Kaisang. Oh, enggak. Ya, itu tadi memang sibuk orang. Karena sibuk ya. Karena saya pernah, nah ada telepon. Ada telepon. Saya pernah baca juga, dia bikin update status, gak ada markobar, juga happy. Nah, bukan ada masalah. Kalau saya angkat nih, maaf, bentar ada. Halo. Oh, ini Mas Kaisang. Oh, mau datang juga. Oh, udah di depan? Di depan. Surprise. Ya, silahkan. Masuk, masuk, Mas Kaisang. Masuk. Ada ternyata. Masuk, Mas Kaisang. Maaf, Pak, saya terlambat. Maaf, Pak, saya terlambat. Dari Makassar langsung ke sini. Oh, dari Makassar langsung ke sini. Iya, iya, iya. Bawa apa itu? Kok bawa pisang? Pisang Makassar itu? Ya, kan bisnis saya, Mas Sule ini. Oh, iya. Pisang ya? Pisang goreng atau? Iya, pisang goreng. Atau sikatannya? Pisreng. Ini kok bisa nyempetin ke sini? Iya, karena saya tahu kan keluarga besar Bapak diundang di ini talkshow. Iya, saya pelah-pelahin ke sini, Mas Sule. Iya, iya. Naik apa tapi ke sini, Mas? Mojek. Ini sambil nge-vlog, ya? Iya, nih. Lagi bikin vlog. Mau nge-vlog keluarga, silahkan. Iya, boleh, ya. Biasanya kan sama Bapak juga suka nge-vlog. Hey, guys. Aku lagi di rumahnya Mas Sule ini sama keluarga ku. Kamu tahu Sule kan? Tuh, Sunda Bule. Acara ini talkshow. Jangan lupa tonton dan subscribe ya. Mas Sule ini jago panco, ya, Pak. Sama kamu, dong. Bisa lawan saya, Mas Kaisang? Saya dulu pernah panco sama Bapak, malah dinyasehatin sama Bapak. Gimana? Katanya orang kuat itu bukan dari panco, tapi orang kuat yang kesabarannya dan ketekunannya. Mau coba sama sayang? Tapi panco yang ini kan bisa dicoba. Ini kursi. Pak, maaf, Pak. Sebentar, mau izin, Pak. Aduh, tidak ada aja. Saya subscribe Mas Kaisang, loh. Masa? Iya, nggak di-subscribe kembali. Saya nggak tahu caranya. Saya kan punya YouTube, masak nggak tahu caranya. Ini nggak apa-apa, nih. Ini siapa, Pak? Kaisang, kamu harus... Kaisang, kamu harus juara, ya. Kamu harus kuat, ya. Satu, dua, tiga. Kaisang. Makan. Yang kuat tuh bukan ininya Tapi kesabarannya Terus tangan buat Mas Kaisang Oke ini untuk Mas Kaisang dan juga Mas Gibran Kalau dilihat di media sosial Kalian berdua ini suka saling sindir Saling ledek Apakah itu memang cara keakraban kalian berdua? Ya biasalah adik kakak Biasalah adik kakak Kayak Kaisang, gak ada markobar Aku tetap happy Terus dibalas lagi, emang seperti itu kesahiannya? Ya biasa kakak adik ya, kayak gitu lah Iya emang biasa Mas Kaisang? Iya Emang seperti itu kesahian? Ya biasa kakak adik Oke Oke Emang kalau kakak adik saling ledek itu lebih akrab ya? Iya, kayaknya kita gak bawa di hati sih Jadi habis itu udah kita bayaran lagi Ya biasa kakak adik Nah Mas Gibran sendiri Memang kan jarang ketemu mungkin jarang ketemu ya Mungkin cara ngobrolnya di media sosial seperti itu ya Dengan Kaisang Ya kalau gak di media sosial ya ketemunya di warung Ketemunya di warung? Iya Di markobar itu? Ya kadang-kadang kan ada beberapa warung yang jadi satu Pisang gorengnya Kaisang sama martabaknya saya jadi satu Ya tetap ya Kelihatan harmonis sekali ya adik kakak Mas Kaisang pernah makan apa? pisang goreng? Waktu itu saya makan penggorengannya Saya salah Ngantuk pagi-pagi waktu itu Abis kuliah Mas Kaisang sifatnya kakaknya Mas Gibran seperti apa sih? Mas Gibran itu orang yang banyak diem Diem-diem Toto ngantuk Ini saya kayaknya agak curiga ini bukan Kaisang Kayaknya bukan Kayaknya bukan Kaisang Mas Oleh Kaisang Aku datang jauh-jauh Buktinya apa kalau memang ini benar Silahkan mau komoditas apa saya jawab Umurnya berapa sekarang? 24 Betul Betul Tanggal berapa lahir? 19 19 bulan? Agustus 19 Agustus betul? Enggak Salah 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 Ini udah mulai kelihatan ya Atau mungkin dia ngelawak Mungkin karena kan saya suka bercanda Saya ngikutin Mas Oleh Sering banget nonton ini talk show Pakai Zang Letonnya apa? Leton Paku Oh itu Paku Mekton Oh orang Jawa itu kan ada Rebu Legi Ada Kemen Oh Pahing Pahing Apa? Hari apa? Hari apa? Jumat Pahing Pahing 2 Itu Paku Ini udah mulai curiga Sekarang gini aja Mas Kaisang ini kan bahasa Jawanya Bisa pasti kan? Bisa Diajak ngobrol bahasa Jawa Mas Kaisang Iya Saat ini kok kuliahi pun datang bundi Ayo Pulau Iya Kuliahi pun datang bundi Neng Neng seperti Sampun 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 Piro Tingkat pinten kuliahi Kilu Mas Gibran tahu juga kebiasaan Kaisang Kesehariannya biasanya gimana Kaisang? Kaisang itu paling pintar ini Barongsai Bisa diperlihatkan Mas Kaisang? Bohong nih Ini kakaknya loh Ini kakaknya Gak pernah Barongsai Iya Oh Oh Kok perol juga? Iya Sampe puling-puling Oh Pergi go Pergi go Pergi go Lainnya kakaknya loh Enteng Berarti anak Gaisang atau Bukan 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 Berarti mas Gibran ini sering nonton ini Pantomin aja ya mas Gak usah, gak usah, udah gak usah Alah pantomin Gak lucu gak apa-apa kok Anggap besi aja Pak Jokowi ingin tau kamu pantomin belum? Raiso Mau go to mas? Opo meneh Maksudnya jadi Kaisang itu apa? Maksudnya Aku pengen aja jadi keluarga Pak Jokowi Lo kan kita juga udah keluarga Pak Jokowi juga siapapun juga menganggap keluarga Iya makanya itu biar kalau jadi anak kan Bisa Nyikuti Bapak Oh pengen nyelonin lagi Udah lah Udah ya jangan gitu lagi ya Gak bagus, bohong itu gak bagus Apa adanya siapa kamu benarnya Minta maaf Masa ngaku-ngaku Saya disuruh kreatif di belakang Loh ya minta maaf Harus minta maaf juga sama yang aslinya loh Ntar saya telepon Ada yang aslinya Lu ada Lu saya telepon ya Halo Bentar belum diputer nomernya Udah halo aja Halo Salon speaker ya Oke Halo Halo Mas Kaisang Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Kaisang Iya Dengan siapa ini Mas Kaisang Sama-sama Mas Kaisang kok di namanya Siapa ini Mas Kaisang kok di namanya Iya, lagi di Makassar. Banyak emak emak ya di sana, ya? Gak ada. Akan Makassar. Makassar. Ya, gak nyangkuh, maksau gue sama emak emak. Iya, iya. Ini kemarin ini kan ramai dibicarakan keharmonisan keluarga Bapak Jokowi sedang jalan-jalan di kebun Raya Bogor. Iya. Nah, Kaisang tidak ada. Waktu itu lagi kemana? Iya, ke Makassar. Kan tadi dah di bawah. Oh, iya benar. Iya, kan itu siapa tahu liburannya sebelum ke Makassar, Mas Kaisang. Oh, enggak, tetap di Makassar. Tapi saya lihat di fotonya kayaknya pada seneng semua ya? Saya enggak ada. Iya. Iya. Saya lihat juga dari fotonya seneng sekali enggak ada Mas Kaisang di sini. Lihatannya enak-enak ada gitu loh. Tapi bahkan sampai trending topic loh ini di Twitter, foto ini Mas Kaisang. Iya. Kalau nggak ada saya pasti trending topic. Iya, banyak dibicarakan. Bagaimana nih perasaan lurah di Makassar? Kok lurahnya? Ini foto ini kan trending topic, banyak dibicarakan. Bagaimana perasaannya nih? Seneng sih, seneng. Tapi agak sedihnya. Sedihnya? Kalau trending topic tanpa saya. Iya juga sih ya. Saya ikut prihatin sih. Nah ini apa yang paling kamu syukuri menjadi bagian dari keluarga ini, Mas Kaisang? Ya, saya bangga sekali punya Bapak seperti Bapak saya. Sudah sih. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan, ya bangga punya Bapak seperti Bapak saya. Terus ada terusannya apa? Ya, terus yang lain diulang aja. Jadi bangga punya ibu seperti ibu saya. Nah, kemarin Bapak Jokowi itu bercanda. Katanya, kamu mau jadi presiden 2024. Ya, amin aja. Ya, saya minta tanggapannya, Mas. Sebenarnya apa ingin? Ya, kalau... Cuma umurnya masih 30. Nggak tahu itu udah mencukupi apa belum. Ya, amin aja. Apalagi udah, istilahnya udah ada turunan seorang presiden. Pasti akan tercapai. Saya dukung lah. Iya, enggak. Sementara nyicil dulu udah jadi anak presiden. Iya, iya, boleh, boleh. Mas Kaisang, bagaimana nih pendapat Mas Kaisang terhadap Andre yang ikutin, niru-niruin Mas Kaisang? Nggak apa-apa. Saya udah follow IG-nya Mas Kaisang lho. Hashtag follow back saya. Hashtag follow back saya dong. Nggak pernah DM saya sih. Nanti saya DM lah, Mas Kaisang. Mas Kaisang, terima kasih. Saya tunggu lho. Iya, terima kasih sekali Mas Kaisang. Ini kesibukannya bisa mengekinkan. Kapan-kapan saya tunggu di ini talk show ya, Mas Kaisang ya? Iya. Ada sayarannya enggak. Ada dong. Nanti pisang gorengnya saya promoin. Endorse, endorse saya pisang ya. Oke, boleh. Sukses buat Mas Kaisang. Tepuk tangan buat Mas Kaisang. Luar biasa sekali. Selera humornya sangat tinggi sekali ya. Saya senang sekali melihatnya. Oke, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga yang sangat luar biasa ini. Nanti setelah yang satu ini, disini aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.